Intro Pak Franz, ini Panglima TNI, hari ini tadi sore ini menyatakan KRI Nanggala 402 sudah dipastikan tenggelam, seluruh awaknya gugur. Apa yang ingin Anda sampaikan soal hal ini Pak? Yang ingin saya sampaikan, saya sangat sependapat dengan penjelasan dari Panglima bahwa kapal KRI Nanggala tenggelam dan terbelah menjadi tiga setelah melewati atau setelah memasuki kedalaman 300 kemudian sampai ke barangkali 700 meter. Karena kedalaman itu sudah melewati kedalaman maksimum dari kapal selam. Atau badan kapal selam itu hanya mampu sampai kedalaman maksimum yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan karena itu rahasia. Tetapi penjelasan dari Panglima bahwa dia tenggelam melewati 300 kemudian sampai ke 700 itu sudah melewati batas maksimum kedalaman operasional kapal selam. Pak Frans kalau boleh saya bertanya Anda adalah mantan kepala kamar mesin KRI Nanggala 402 itu kapan Pak Frans? Tahun 80-an sampai 87. Jadi waktu itu kondisinya pada saat Pak Frans bertugas kapal KRI Nanggala ini masih relatif baru begitu ya? Relatif baru dan perfect karena kebetulan kami adalah kru pertama yang membawa pulang kapal. Sebenarnya saya pertama berdinas di KRI Syakra. Nah saya berangkat ke Jerman tahun 97 kembali ke Indonesia dengan membawa kapal selam yang baru itu setelah belajar hampir 2 tahun-tahun 81. Pak Frans kalau boleh berbagi apakah Anda bisa menggambarkan? Bagaimana Anda menggambarkan situasi yang menimpa KRI Nanggala 402 ini sebelum akhirnya dinyatakan tenggelam Pak Frans? Kalau menurut informasi yang saya dapat penjelasan dari Panglima maupun Bapak Kasal bahwa pada saat dia menyelam, izin menyelam, belum begitu dia menyelam, belum berapa lama hilang konteks. Dan diberitakan bahwa dia blackout di situ. Jadi saya sependapat dengan blackout itu. Begini, kapal selam itu sebelum menyelam, dia harus mengelaksanakan proses pengetriman untuk menemukan daya apung nol. Artinya kalau daya apung nol, dia bisa dibawa kemana saja kapal itu tidak berat dan tidak ringan. Nah, dia menyelam, dia sudah izin menyelam berarti kondisi kapal perfect, mampu untuk menyelam. Dan seluruh peralatan dalam kondisi baik. Kemudian, begitu dia menyelam dan terjadi blackout, itu bisa terjadi. Karena saya pun juga pernah punya pengalaman, tapi bukan pada saat mau menyelam. Sudah di kedalaman tertentu, terjadi blackout itu, karena akibat apa? Converter, suatu alat untuk merubah arus DC dari baterai menjadi arus AC untuk supply ke peralatan kapal, itu jatuh. Karena kelebihan beban, sehingga ada pesawat yang stop dan lampu mati, blackout. Kemudian, karena kami sudah dilatih, tahu bahwa ini penyebabnya apa, dan terutama kita dibekali masing-masing anak buah itu, dari perwira sampai juru masak itu ada salampu senter. Kalau blackout, kita segera ambil lampu senter, kita cari di mana saklar itu. Karena penyebab blackout itu, pasti itu converter yang ada trouble, karena kelebihan beban. Sama dengan di rumah kita. Kalau kita misalnya AC-nya banyak, kita jalankan semua, kan beban berat. Itu check ring jatuh. Nah, persis itu. Tapi, kami sudah dibekali dengan pengetahuan, harus mengetahui posisi, peralatan yang ada, terutama saklarnya. Jadi, dalam waktu singkat, kami bisa menemukan itu. Dan kita on-kan, everything is okay. Pak Frans, silakan. Pada saat kejadian ini, kan dinyatakan sedang menyelam. Nah, kalau sedang menyelam, kemudian blackout, artinya power atau listrik untuk menjalankan peralatan, itu kan off. Berarti, lampu mati atau tidak mati, tapi yang jelas, ada peralatan yang tidak berfungsi. Kemungkinan, bagi saya, kemungkinan itu pada saat kita menyelam, saya punya market ini, itu kita harus membuat kapal ini trim ke depan, supaya dia masuk. Itu dengan menggunakan motor listrik, supaya dia masuk. Nah, pada saat posisi menyelam, itu kemudi untuk menyelam, itu sedang keluar. Oke. Yang saya khawatirkan, pada waktu blackout, power untuk menggerakkan kemudi ini, mati. Kemudian, kemudi tetap berada di posisi, atau dia posisi untuk menyelamkan kapal, itu tidak masuk, artinya tidak menjadi nol. Dan kemudian, karena dia posisi begini, ini memungkinkan kapal itu untuk meluncur. Oke, jadi makin keperairan dalam? Yes. Oke. Itu, itu analisa sementara. Oke, jadi ketika blackout dalam posisi menyelam, itu memang fatal ya Pak ya? Atau memang sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah posisi itu tadi, semakin menyelam, semakin dalam? Ada. Ada. Yaitu? Kita mengembuskan tangki-tangki pemberat pokok untuk mendapatkan daya apung positif. Artinya kapal menjadi ringan. Jadi begini, ini kapal ini, kalau mau menyelam, itu ada tangki pemberat pokok, dua di depan, dua di tengah, dua di belakang. Ya. Nah, pada waktu pengetriman ini sudah terisi penuh. Tinggal mengatur untuk mendapatkan daya apung nol, itu ada di tengah sini ada tangki pengatur untuk kita isi kalau kapal masih ringan. Ya. Tapi kalau perhitungannya kapal masih berat, kita pompa. Ya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya, pada waktu menyelam, kecepatan motor itu pelan. Pelan. Dan kemudian keluar, jelas. Dia akan membuat stream dua atau tiga derajat baru masuk, ya. Oke. Tapi kalau terjadi itu, misalnya blackout, saya pernah chief engineer, dan ada pelajarannya. Kita hembus kembali, yang namanya tangki-tangki pemberat pokok, yang sudah terisi air laut, yang memang harus diisi supaya kapal bisa menyelam. Ya. Itu nanti, air itu akan terhembus. Kapal akan menemukan daya apung positif dan timbul. Nah, kira-kira menurut Pak Franz, apa yang kemudian terjadi sehingga skenario ini tadi tidak kemudian terjadi? Saya berpikir, kita adalah monogesia biasa, mental itu tidak sama. Mari saya ambil sesuatu yang sederhana. Kira-kira, kalau dalam situasi menyelam itu, itu semua ada di pos tempur. Tidak semua orang kan mungkin, ya seperti yang normal, yang betul-betul mentalnya baik. Kan bisa panik, ya. Oke. Lampu mati, coba kita di rumah. Itu salah satu faktor, ya? Kira-kira begitu. Kalau usia, Pak? Kalau usia kapal. Bisa jadi faktor juga atau tidak? Kalau usia kapal, itu tidak. Karena ini kan pada saat kita mau berlayar, itu sudah harus melewati latihan-latihan. Yang namanya latihan 1 sampai 5 untuk penembakan torpedo. Jadi, secara teknis, itu semuanya tidak apa-apa. Baik. Pak Franz, kita lanjutkan. Saya nanti akan bertanya lebih dalam kepada Pak Franz. Dan juga minta respon dari Pak Kairul dan juga Mbak Edna. Sesaat lagi Anda tetap bersama kami, Saudara. Sampai Indonesia malam segera kembali. Sampai Indonesia malam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!